Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratmenan di Longplay Wusha Oke teman-teman, balik lagi di Kapten Sunanda Dream Team Ya teman-teman, balik lagi di Kapten Sunanda Dream Team Dengan channel Longplay, balik lagi di Kapten Sunanda Dream Team Dengan apasih ngomong apasih, balik lagi di channel kesayangan teman-teman Yaitu Longplay, sekarang kita akan ya Setelah video kemarin, adalah video yang salah satu video yang sangat alam dan bahagia akan ya Video yang mana akan menjadi video yang sempurna Dimana pada saat gue dapetin Sunanda ini Gue dapetin Muller juga pada 3 bulan, tapi yaudah Bersyukur ya, bersyukur, gue bersyukur banget Siapa bilang gue gak bersyukur ya Jadi di video kita kali ini, kita akan ngapain? Kita tentu saja yang sudah lama sekali, sangat amat-lamat tidak saya Bikin nih konten, yaitu adalah Ria Terserubung Kita akan melihat Ria Terserubung kan si Snyder Rising Sun 2020 ini Alhamdulillah akhirnya Setelah terakhir kali gue meriakan buihan Akhirnya gue meriakan suatu pemain lagi ya Jadi kita bakal bahas ntar statnya Dari art, dari stat, dari LB, dari apapun itu ya, banyak Sampai animasinya dan stat in-game ya Jadi kita akan bahas semuanya ya Buka dulu ke menu teamnya ya Oh ya temen-temen, sebelum gue lupa lagi ya Bagi temen-temen yang pengen berminat untuk nyawar atau berdonasi untuk membantu channel ini ya Silahkan yang mau nyawar atau berdonasi Link nyawar dan donasinya ada di kolom deskripsi Kadang-kadang lupa apa gitu Jadi, di video kali ini kita akan meriakan Ini dia, Sunandar Sunandar Karl Hansenunandar Karena dia pemain Sunda Karl Hansenunandar adalah Snyder Young Asburn with Revenge Gila namanya Young Asburn with Revenge Kenapa? Kenapa dinamakan begitu karena Snyder di Di... Acris Rising sekarang ini adalah bukan Snyder yang dulu ya Snyder yang dulu bukanlah Snyder yang sekarang... Yang dulu tuh kalo gue tau kenapa gue Nge-fence banget sama dia selain Awi Awi yang terdown, dia yang terdua ya Kenapa gue nge-fence banget sama dia Gua demen banget sama karakter dia Karena dia Walaupun Istilahnya dia elemennya api Karena terdengar fire suit Tapi orangnya cool Bijak gitu Pada saat Pada saat Aku World Hill itu Pas Si es spadas tenggil tuh dipisahin sama dia sama Sunanda sama si Suasa juga sih tapi maksudnya dia tuh cool gitu loh cool ya walaupun itu cool dan jiwa jiwa kompetitifnya walaupun tinggi tapi tetep tetep tenang gitu loh bijak santai karena dia kapten dari sebuah timnas yang sangat amat besar kan cuman diakuin Racing Sun ini kenapa dia jadi penuh dendam astaga main gerasak gerusuk biji orang main di injek astaga aoi bijinya di injek orang main di gapak Mitsugi dulu nyaris meninggal kalau gak ada dukun Mikail meninggal ya pak wakabayashi makanya Schneider adalah salah satu korban dari development karakter eh development tim Jepang mungkin ya di di ama mangakaya itu jadi di karakter development dihancurin menurut gue ya karena aduh gila lu seorang Kaiser ya Kaiser yang penendam sekarang julukannya ya astaga ya tapi sedikit intermezzo untuk Schneider ini di Racing Sun ini makanya gue sangat prihatin saking di spreadnya menang menghalangkan segala cara gitu astaga ya kasian sekali kamu ya jadi disini kita akan membahas segalanya terkait Tsunander ini yang pertama adalah art ya artnya biasa aja seperti biasa CTDT semakin disini artnya semakin biasa ya walaupun ya gak bisa disalahin juga karena dia ngambil art dari manganya sedangkan emang manganya juga artnya biasa-biasa aja dan manganya ya begitulah kalau teman-teman lihat tidak proporsional untuk ukuran tubuh manusia lebih baik ukuran Titan itu maastaga ya sekarang Aaron loke kuyangan spoiler spoiler kan ya oke jadi Young S. Burnwood triven dengan suara coba kita dengarkan suara ya walaupun gak berubah-ubah sih iyalah pokoknya itu aja bahasa-bahasa aja jadi dari sini kita lihat from Germany dan timnya Germany Rising Sun jadi udah jelas ini adalah German Rising Sun dengan baju WC eh baju German asli ya ini German buat Euro 2020 kayak sebenernya tapi sayangnya Euro 2020 diundur jadi tahun depan jadi ya gak jadi karena gue yakin feeling gue ini ada kenapa banner kita eh banner CTDT banyak ini karena emang dia awalnya memperkirakan ada Euro 2020 sayangnya kan diundur gara-gara covid ya jadi ya ya sudahlah ya tahun depan mungkin akan ada event lebih menarik lagi kalau game yang masih hidup ya astaga ya ya disini kita lihat dengan stamina 1202 gede banget ya gede ini bukan gede lagi emang gede banget ya dengan attack 24.000 defense 15.000 dan physical 20.000 dengan gue dari LB dimana sini kita lihat dribblenya 8.900 short-in 9.800 passing-nya 6.000an ya tackle 6.400an block 3.000an bagus nih ya intercept 5.400an pit 6.700an power 8.200an dan teknik 5.900an kenapa tadi gue bilang blocknya bagus cuma 3.000an karena club please lah club gak usah lalu bikin pemain-pemain yang rata rata startnya gitu ya PRD PR V2 lihat no gara-gara lu ratain blocknya gede banget padahal gak kepake pak astaga Michael ya Michael Michael tuh sebenernya kalau gue misalnya bahas kekurangannya tuh ya sebenernya sih kekurangan terbesar yang menurut gue justru gue apresiasi adalah di posisinya DM doang ya itu gue apresiasi club karena kalau enggak kalau misalnya DM AM broken banget sih ya untungnya DM doang jadi club ya lumayan untuk membalance-nya dengan cara di DM doang cuman ngapain start blocknya gede banget memang bakal ada block Michael ya dukun block gitu ya cenayang block atau paranormal block enggak kan astaga gak tau juga sih tapi ya itu gak guna ya jadi disini juga gue kasih lihat juga LB gue disini dimana LB gue ada dribble shot speed power 25-25-25 karena ini adalah apa ya LB standar untuk striker sih striker zaman dulu sebenernya karena striker zaman sekarang kan biasanya butuh passing juga buat 1-2 shoot tapi karena Schneider ini tidak dibekali 1-2 sebenernya tim gue yang gak punya pemain-pain buat 1-2 nya ya jadi gue kasih dribble sama speed aja karena juga hidden ability-nya mendukung untuk dribble shot jadi lumayan tapi kalau temen-temen pengen bikin yang lain ya gak apa-apa tapi gue nyarankan sih ini aja sih LB terbaik adalah dribble shot speed power ya 25-25-25 karena yaudah biar speed-nya kenceng bisa nge-dribble dan shooting-nya juga kenceng ya oke jadi lalu disini kita ada team skillnya yaitu team skill yang sangat dicari-cari ya karena udah ada 4 pemain biru non-jepang yang punya team skill ini yaitu solidity 20% non-jepang biru ya hebat main non-jepang biru yang udah 4 pak gila cuma non-jepang biru sama jepang hijau yang udah 4 pemain yang 20% nya astaga bener-bener emang klub klub yang lain masih belum masih ada yang 2 malah yang TS merah red jepang masih 2 sama non-jepang hijau masih 2 juga yaudahlah dengan passive skill pedal to metal dimana pedal to metal ini pengalaman pertama ya mungkin di video selanjutnya gue bakal nge-review team baru gue ya sekalian nge-review dia juga ya di match asli ya di pvp ya tungguin aja video selanjutnya ya jadi disini gue udah pasang-pasangin skill special skill special skillnya dimana bawaannya adalah running fire shot ya udah jelas banget running fire shot ini dengan sign up 3 opponent jadi udah bisa menetalin 3 pemain dan bisa nendang dari jarak jauh ya jaman eh anniversary kali ini tuh lumayan banyak main yang bisa nendang dari jarak jauh dari sunandar ini Yuga Tsubasa dengan skill barunya tuh ya terus yang lain ya eh dia terus kalau Michael dia apa enggak tuh ya enggak tau lah pokoknya tapi lumayan banyak ya lumayan orang pengen nyepam gitu padahal juga enggak enggak bagus-bagus banget kalau buat nyepam mendingan want to shoot atau dribble shot gitu ya jadi itu ya lalu deh bawaan kedua ada fire step ya dulunya namanya kaiser step ya kok enggak salah kaiser step ya apa kaiser dribble enggak kaiser step dulu kaiser step kenapa jadi dulu jadi fire step astaga dia enggak ketuker kali ya sama kaiser dribble ya disini gue colok fire step ya kaiser bawaan kaiser tackle gue colok yang X-A80 karena bawaannya flaming interception sedangkan kan disini dia interception jelek dan gue nge-LB tekniknya juga jadi gue pasang kaiser tackle aja buat jaga-jaga ya lalu kaiser dribble lalu kaiser dribble wajib juga dipasang sebenernya terseret temen-temen sih mau pasang dribble satu atau dua gue sih karena gue magar nyopotin fire step yaudahlah gue pasang dribble aja dua siapa tau ntar kalau ketemu pemain macam misugi laknat kan dribble gue di blok satu masih di satu lagi astaga apapun kalau apasih dribblenya di blok dua-duanya kurang aja tapi kan masih bisa nge-shoot nge-shootnya bisa jadi jauh-jauh kan ini jadi lumayan tapi ya gue gak menyerahkan cukup satu aja yang S aja kaiser dribble ini kaiser dribble ini bisa temen-temen dapetin di shop dreamball ya jadi modal 20 dreamball astaga klapnya udah sekarang skill-skill pemain udah dijual-jualin baju pemain aja dijualin pake pad DB lagi kalau pake DB biasa mah gapapa gitu nanti sini juga gue nyolokin jumping fire volley karena ada HA dia yang high bowler ya sayangnya lebih bagusan overhead dari KHS V2 ya Schneider fast V2 nya yaitu overhead fire overhead kalau gak salah ya daripada jumping fire volley secara momentum tuh lebih bagusan yang fire overhead kalau gak salah ya tapi ya udahlah seadanya aja ya gue jaga-jaga walaupun tadi gue udah ngetes buat apa namanya buat es padas gak jebol walaupun jumping fire volley malah jebolnya dari running fire shot tapi mungkin karena gue ngetesnya waktu itu sih pas gak nyala pasifnya jadi tuh ada hidden ability dimana disini ada 4 hidden ability dimana yang pertama ada bond ya with exactly 3 skill type of Japanese player player start 20% eh 20% 2% ya exactly temen-temen inget baca dulu gue ngeliat sering banget ngeliat di facebook di grup facebook banyak banget kok bondnya gak nyala ya baca dulu dong ya exactly ya karena ada yang misalnya 5 atau lebih 3 atau lebih ini bener-bener harus 3 doang gak boleh lebih gak boleh kurang 3 pemain skill type Japanese player jadi nyusahin sih nyusahin sih dan di team gue belum terlalu berguna karena gue gak pake tim Jepang hijau gue tuh lagi ini juga gue gak perlu gana 2% gue pake 60% TS 60% daripada gue pake TS 55% cuman buat nambahin bond 2% ya kan sama aja kan 50 itu sama 60 gitu tapi ya kalo misalnya gue dapet TS 20% biru non-Jepang lagi gue pake pasti main Jepang ya lalu ada bond juga sama ini syaratnya with exactly 3 skill type Japanese player tapi the buff 2% ke oponen ke musuhnya lalu ada special skill block block 1 tackle special skill of your matchup oponen 70% chance ini adalah salah satu hand ability yang paling gue demen dan kenapa di team gue yang dulu ya maksudnya di akun ini tapi pake tim gue yang hijau dulu gue paling demen banget pake CA karena CA ini ada hand ability ini juga jadi 70% walaupun kadang-kadang emang ngaco sih kadang-kadang gak nyala tapi kalo lagi nyala tuh membantu banget ya jarang banget pemain apalagi back tengah back tengah tuh jarang banget ada yang masang skill tackle 2 jadi kalo udah satu ke block yaudah udah udah pasti kita bakal bisa ngeshoot di dalam kotak tinggal di shot udah itu gue demen banget makanya dulu CA gue itu bener-bener gue dewakan di akhir-akhir masa tim hijau gue karena udah bisa jebualin pa hijau sama es padas baru juga kan ya itu ya tapi gara-gara ini gue jadi demen sebenarnya bagus lalu ada high bowler jadi lumayan ya kalo temen-temen misalnya temen-temen abis nge-dribble pengen ngejobulin keeper yang apa keeper yang mana yang punya passive ground shoot killer lumayan kalian tinggal nge-tap diri sendiri langsung dapet high bowler tapi harus dicotok fire overhead kick yang S dulu kalau yang kayak gue tadi tuh kurang merasa gitu ya jadi seperti itu sedikit gak sih banyak review ya bahasan bacotan untuk Sunander kali ini kalian kita lihat ada tim yang akan dipakai untuk nge-boost pemain si Sunander ini di startnya dimana kita pake 3133 formasi dengan attack 10% dengan buff 20% jadi 60% semua ini temen-temen ini tidak seperti biasanya karena tim ini ya biasanya gue pake tim yang gak bisa dipakai buat PVP kalau ini masih bisa dipakai temen-temennya walaupun ya mungkin ada riskan tapi masih bisa dipakai masih make sense lah ya jadi silahkan dicoba disini kita ngeliat kita bakal kedapetan berapa persen buff untuk Senider ya karena Senider ini bonnya gak bakal nyala ya karena ya ngarep mainnya jadi kita bakal kedapetan 3% dari Goethe ya 3 lalu ada 3% lagi dari Margus ini ya udah ada 6% lalu ini gak ada lalu ini wc jadul ya dapet 7% dari kals wc jadul jadi 3 tambah 3 6 13% ya karena kalau menurut eh apa for your information ya kals ini lebih bagus ya kalau buat urusan ngebuff ya urusan ngebuff Senider daripada kals wc terbaru yang sekarang yang warna biru juga kan tapi kalau gak salah dia cuma ngebuff Senider 4% atau 3% gitu ya tapi kalau buat ini 7% pak lebih bagus walaupun statnya beda jauh banget ini cuman buat totem istilahnya sih gak terlalu berguna anjir udah update lah udah 2 tahun mau gimana lagi ya tapi lumayan kan 7% itu ya hehehe kenapa ketawa bang sat nampak gue ketawa sendiri astaga ya ya itu jadi ada 3 3 3 3 3 berapa 6 3 3 7 13% ya lalu ini ini gak ada ini gak ada berarti 13% kan itu ya 13% ini nambah 1% lagi 14% ini nambah 1% lagi 15% ini nambah 4 4% 15% 19% dan nambah 2% lagi jadi 21% jadi mungkin di in game match kita ntar ya pada saat kita tes di lawan AI ada 21% buff untuk Snyder ini dengan team skill 60% dan buff formasi 10% attack jadi kita akan langsung saja meluncur ke TKP karena kita akan ngecek pada saat pasifnya nyala dan pada saat pasifnya tidak menyala sekarang kita ngecek animasinya juga ya temen-temen ya jadi kita langsung aja berpindah ke apa namanya ke pertandingan ya oke ini dia temen-temennya start dari Snyder ya di in game pada saat pasifnya gak nyala ya padahal 2 metalnya gak nyala ya dengan buff sebanyak ini ya dengan buffnya sangat banyak ini tapi pasifnya gak nyala kita lihat cuma setnya 29.000 pasifnya 19.000 dan dribble 26.000 untuk ukuran penganjapan sekarang 29.000 tuh kecil gitu apalagi ini kan ditambah buff club ya walaupun gue gak pake buff friend ya tapi buff club 12% jadi mungkin kira-kira ya 27.000 26.000an ya dengan dribble 24.000 23.000an ya gue bilang apa gak terlalu gede kalau misalnya apa namanya pasifnya gak nyala tapi kalau pasifnya nyala kita lihat aja tembus 30.000 udah pasti sih udah pasti karena tadi juga pas gue di online gue tembus kalau 30.000an ya jadi kita akan langsung saja ngecek startnya pada saat pasifnya nyala habis itu kita cekin animasinya ya oke ini dia temen-temennya para saat pasifnya nyala kita lihat shotnya 33.000 passing 21.000 dan dribble 29.000 silahkan temen-temen lihat sendiri betapa lumayan ya lumayan betapa gue gak bilang bagus banget ya karena kalau misalnya dibandingkan dengan misalnya levin atau levin lebih menyusahkan sih lebih terus Dias ya mungkin masih kalah tapi ini udah bagus banget menurut gue karena ya itu ya kira-kira ke online mat 30.000an dan dribble 29.000an eh 27.000an itu udah gede sih udah gede udah gak mungkin banget apa ya udah gak mungkin banget keeper bakal ngemehin pemain milah jadi kita akan lihat aja langsung animasi dari mungkin Kaiser Dribble mungkin kalau ada temen-temen yang gak tau taunya cuman Firestep atau Kaiserstep doang ya Kaiser Dribble kita lihat langsung ada kan running Fireshot ya liat saikzo minal eh Kaiser Dribble gue juga lupa animasi kayak gimana gak beda jauh sama Kaiser Strap abis astaga astaga ya kelaman buang-buang waktu gitu astagfirullah azim yaudahlah ya kan tinggal tinggal ngasih tau apa namanya animasinya animasinya doang gue akan langsung cut aja ke animasinya dah astaga nah dapet nih sekarang kita akan langsung temen-temen ya animasinya kita lihat running fire shot ini ini kita akan langsung aja akhiri pertandingan kali ini karena tapi temen-temen yang kemana aman-temen dulu karena kita akan nge-gaca nge-gaca apa nge-gaca tiket yang jelas tapi yaudahlah retire dulu oke temen-temen jadi sebagai penutup video kali ini kita akan nge-gacain tiket yang habis-habis ini third anniversary ticket transfer ya karena kalau gue mau nge-gacain tiket ini kayaknya sayangnya buat satu konten khusus aja karena banyak banget ya sedangkan selama sedikit tahap satu lagi baru kita akan nge-gacain jadi kita akan nge-gacain third anniversary ticket transfer ya untuk penutup video kali ini ini ya ini langsung saja ya abang gin semoga dapat yang bagus ya apa sih lu kayak orang kehabisan obat gitu astaga gak usah ngarepin apa-apa ya gak usah ngarepin yang bagus ini tiket gratisan inget wih tembusin kita liat apa kita liat apa bodo amat kalau gue cuma butuh es padas kalau gue udah es padas ya sudahlah semoga saya seri tiket ntar dapet es padas walaupun ya gak usah ngarepin yang seri tiket yang gak acar sepuluhan gitu ya yaudah temen-temen ya jadi sampai disini dulu video kali ini video ngeriain sunandar video yang cukup panjang ya semoga temen-temen betah nontonin video kali ini ya jadi kalau misalnya temen-temen nungguin konten VIP VIP mungkin video selanjutnya gue bakal pvp pake tim baru gue siapa tau temen-temen ada yang penasaran tim baru gue kayak gimana ya kayaknya insya Allah ya kalau ingat dan kalau ada kemauan gue bakal pvp di video selanjutnya ya jadi temen-temen sampai disini video kali ini kalau temen-temen suka video kali ini jangan lupa like, komen, share, and subscribe seperti biasa dan juga kalau temen-temen ingin nyawar atau donasi silahkan link nyawar atau donasinya ada di kolom deskripsi jadi sampai jumpa di video-video longplay selanjutnya udah na soldier busa sub indo by broth3rmax